Tindak pidana korupsi dari kasus kredit fiktif Bank BCB bersama Koperasi Kohipi tahun 2012 lalu berhasil mengembalikan sisa kerugian uang negara sebesar 6,704 miliar rupiah dari nilai kucuran anggaran 17,5 miliar rupiah penyeluran kredit usaha kerja. Kucuran anggaran ini disalahgunakan oleh pimpinan cabang terdahulu berinisial DH dan KP yang merupakan manajer komersial Bank BCB. Selain itu, empat orang lainnya dari Koperasi Kohipi bernama Musli Ahmad, Komarudin, Nurdiansyah, dan Aris Ruslan telah dilakukan penahanan dan menjalani hukuman masing-masing 4 tahun dan 2 tahun penjara. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi, Ganora Zarina mengungkapkan uang sebesar 6 miliar lebih tersebut akan dikembalikan ke kasus negara melalui Bank BCB Sukabumi. Tiga sertifikat yang sebagaimana tadi sampaikan, dan itu kami sudah melakukan pelelangan pada tahun 2019 kurang lebih 3 kali, namun gagal. Pada saat inilah, apabililah tanah itu berhasil dijual dan bisa mengembalikan kerugian negara. Sementara pimpinan cabang Bank BCB Kota Sukabumi, Nur Rahman Wijaya mengatakan pengembalian uang ini akan dimasukkan dalam kas negara sebanyak 6,7 miliar rupiah. Dari hasil tindak pidana korupsi kasus kredit fiktif Koperasi Kohipi. Mengenai pengembalian ini, ini akan menunjukkan untuk penurunan kredit ini, dan itu sebetulnya akan dikembalikan lagi ke negara, dan kita sebagai mediasi itu nanti bisa diberikan lagi atau dipinjamkan ke UMKM dan lain-lain. Kalau total seluruhnya berapa Pak dari uang kreditnya? Kejaksaan Kota Sukabumi telah menyerahkan uang 6 miliar lebih kekas negara melalui Bank BCB Cabang Kota Sukabumi.